Selanjutnya, pemirsa Susi Puji Astuti menggelar serah terima jabatan kepada Edi Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi akan mengikuti jejak Susi untuk tenggelamkan kapal pencuri ikan. Suasana harum menyelembuti serah terima jabatan atau sertijab di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susi Puji Astuti meneteskan air mata saat sekjen KKP mempecahkan puisi. Pegawai KKP juga memberikan lukisan berbentuk karikatur sebagai cendera mata untuk Susi. Susi Puji Astuti sukses mengemban amanah dari Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi terkenal dengan jargon, tenggelamkan, dan memiliki gaya yang nyentrik. Susi menggelar serah terima jabatan kepada Edi Prabowo. Susi berpesan agar Edi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Susi juga mengungkapkan bahwa Indonesia mampu mesejahterahkan nelayan dan menjaga kelestarian laut. Satu dari enam tuna di dunia, kalau ada di meja yang dimakan oleh orang dunia adalah milik Indonesia. Meraca perdagangan perikanan juga dari tahun 2015 sudah nomor satu di Asia Tenggara. Pertahankan itu untuk supaya Indonesia terus menjadi nomor satu. Indonesia menjadi poros maritim dunia, saya rasa lima tahun ini orang dengernya laut, 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 laut. Betul nggak? Betul. Jadi KKB yang tadinya tidak dikenal sudah dikenal. Jadi jangan lagi laut kita bukumi. Yang kedua keberlanjutan. Saya berharap perjuangan untuk meneruskan lestari laut itu bukan dalam arti kata konservasi, tapi lestari laut dalam arti kata meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, Edi Prabowo akan mengikuti cicak susi untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan. Selain itu, ia juga akan meningkatkan sumber daya manusia sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kualitas nelayan juga akan ditingkatkan agar tidak hanya menangkap ikan, namun dapat melakukan produksi. Saya akan beri kesempatan setidak-tidaknya 6 bulan ini. Kita akan kerja dan saya akan langsung melanjutkan apa yang sudah Bu Susi lakukan. Manakala masih ada yang perlu kita sepenuhkan, tidak ada hal yang luar biasa akan saya lakukan untuk merubah struktur. Karena saya percaya 5 tahun ini saya melihat teman-teman di Kelautan dan Perikanan juga bekerja tidak pernah henti-hentinya untuk pembelaan kita. Tugas kita melanjutkan pembelaan kita kepada nelayan-nelayan kita, kepada pelaku-pelaku usaha di sektor ini. Kita harus bekerja bahu-membahu, bekerja sama, tidak ada lagi waktu kita untuk mempermasalahkan masa lalu. Yuk kita bicara masa depan.